Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua Tentunya di channel Peon Gaming ya guys ya Dan selamat datang di konten O-PRI-MING Oke jadi untuk di konten kali ini yang berjudul O-PRI-MING Aku bakal mengasih ke kalian opini pribadiku mengenai patch terbaru Atau mungkin ada perubahan di talent kita bakal bahas dari segi talent Atau mungkin kita bisa bahas mengenai jutsu Atau bisa bahas apapun yang ada di game intinya guys ya Dan tidak hanya opini pribadi Aku juga bakal mengajak diskusi juga Kalau semisal ada diskusi di dalamnya Dan juga aku juga bakal sebisa mungkin untuk mengasih teori Gimana sih kira-kira bagusnya kayak apa Itu yang terakhir adalah rekomendasi guys Aku juga bakal bikin rekomendasi Gimana sih kira-kira build terbaik Atau mungkin kira-kira talent yang paling bagus tuh Yang mana nih yang masuk paling kuat gitu Intinya seperti itu guys ya Dan gak usah lama-lama kita langsung aja masuk ke gamenya guys ya Jadi disini udah ada karakternya Udah ada perubahan emblem disini ya Untuk Tensei KG Dan kita hari ini mau bahas mengenai Primary Talent guys ya Oke kita langsung aja masuk ke Primary Talentnya Nah disini kita bakal bahas satu-satu Di konten O-Priming ini Jadi kita bakal mulai dari Biakugan terlebih dahulu Dan kalau aku gak salah inget ya Itu tuh kemarin ada yang komentar Mengenai bang bahas semua talent dong Gitu ya Jadi ini aku buatin Dan aku harap kalian bisa enjoy dengan Konten terbaru dari Blond Gaming Yaitu O-Priming guys ya Kita mulai dari Biakugan terlebih dahulu Disini Biakugan Dengan apa ability effect yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya Kalau kalian mau nonton Bisa langsung cek video sebelumnya Mengenai patch terbaru dari Shinobi Warfare 1.039 guys Disitu udah membahas ability effect Jadi gak perlu aku bahas dua kali ya Atau bahas ulang karena Nanti kalian Kalau udah nonton video kemarin Nanti jadinya denger dua kali guys ya Intinya singkat aja Langsung increase akurasi 10% Good chance dan critical 5% guys Ini masih cukup oke Menurutku untuk talent Biakugan guys Kita masuk ke skillnya Apa sih yang berubah Dari primary talent Untuk skill-skillnya guys Kita bakal cek satu-satu ya Disini ada meridian recovery level 80 Damagenya 0 Chakra nya 650 guys Dan cooldownnya 16 Aku gak tau pastinya Untuk sebelum Sebelum Apa namanya Update patch itu berapa Tapi menurutku Ini masih cukup oke guys ya Dan kita langsung masuk ke selanjutnya ya Karena menurutku meridian recovery ini Udah gak ada yang bisa Kita bahas lagi Karena mungkin Disini perubahannya cuma ada di chakra aja guys ya Kita bakal pindah ke yang kanan ya Meridian booster Damagenya 0 Chakra nya 1500 Untuk cooldownnya 18 Kalau untuk Dari segi efeknya Itu masih sama aja guys Dan menurutku disini jauh lebih enak Karena konsumsi CP nya Setauku itu 1600 Setauku pribadi ya Disini berkurang dari 1500 Jadi Ya user B1 Kayaknya bakal seneng Tapi Ini untuk bahan diskusi juga Sama kalian ya Kalau semisal Kalian Tahu pasti Untuk mengenai chakra Chakra yang ini Yang tadi mungkin aku ada sedikit kesalahan Kalian bisa komen di bawah Misal Bang Itu meridian booster nya Bukan 1600 Tapi mungkin 2000 Atau berapa It's okay guys Karena disini juga bakal Jadi bahan diskusi juga ya Dan Kita lanjut ke Efek berikutnya Atau skills berikutnya Yaitu Meridian dark fire Level 80 Damagenya 720 Chakra nya 900 Reduce 10% Target max HP Dan juga CP Menurutku sih ini cuma ada di Perbedaan damage Dan juga chakra aja guys Untuk efeknya masih sama Reduce 10% target Max HP Dan juga CP Ini bagus untuk Hunting house Atau mungkin Untuk PFP Kenapa aku bisa Bagus Ini teori ya Jadi teorinya gini guys Jadi Kalau Di pack sebelumnya itu kan Senteng itu meresahkan Dengan mungkin Ketebalannya dia Jadi kita Nggak bisa Hit mereka Dengan base damage Jadi teori dari Beyond Gaming ini Reduce target Max HP Dan CP itu Cocok banget Untuk melawan Para tank Terutama Senteng Dengan Pengurangan base damage Yang cukup banyak Kalau ini kan mutlak Udah jelas 10% guys Kira-kira Seperti itu ya Kita bakal lanjut Kesebelahnya Disini ada Meridian Destruction guys Kayanya Ini damage Pasti dirubah Damage dan juga Chakra dirubah Tetapi Aku melihat kok Kayak kurang balance ya Chakra 950 Tapi Damage nya Di bawah Chakra nya guys Menurutku Kurang balance ya Tapi Menurutku masih oke Kita Baca ke Efeknya dulu ya Disini Restrict target Untuk 3 giliran Dan juga 100% chance Untuk Ngedisperse target Wow Seperti biasa Biakugan ini OP banget OP banget guys Dan menurutku Untuk di patch kali ini Biakugan Masih sangat Amat OP guys Dengan skill Skill nya Jadi kita Ini untuk Apa namanya Kesimpulan aja Buat talent Biakugan Disini ada Recover HP 100% Itu cuma ada Di talent Biakugan guys Dan juga Plus protection Pula Itu Bagus banget Terus Yang sebelahnya Kapan lagi Guys Ada talent Yang Ngasih Dotge Chance 40% Bukan masalah Di Dotge Chance Tetapi Di Recover CP nya 50% Guys Itu Nggak ada Sama sekali Nggak ada Sejarahnya Talent Dengan Recover 50% CP 3 turn Atau 3 giliran Itu Udah gila Guys Ya Dan Kalau untuk Yang bawah Sama ini Aku udah jelasin Dengan cukup Akurat Tadi ya Berarti Kesimpulan Seperti itu Biakugan Masih Cukup Untuk Di Meta Kali ini Guys Masih bisa bersaing Dan bisa jadi Top Tire Tentunya Seperti itu Kita Bakal Lanjut Ke talent Berikutnya Disini Ada Shinigami Guys Shinigami Ini Terdapat Buff Tapi Menurutku Ini bukan Karabuf Kayak Lebih Ditambahkan Sedikit Efek Tapi Nggak Terlalu Ngaruh Menurutku Seperti itu Kita baca Ability Efeknya Mempunyai 20% Chance Untuk Resist Negative Efek 10% Chance To bounce Back The damage Back To the target Jadi Efeknya Ini Aku langsung Baca Singkat Resist 20% Untuk Segala Efek Dan Juga 10% Chance Untuk Serenem Main Sebanyak 50% Doang Jadi Nggak Mutlak Serenem Nya Terus Kita Masuk Ke Area Skill Shinigami Soul Shinigami Soul Setau Ku Chakranya Harusnya Lebih Banyak Ini Jauh Lebih Bagus Chakra 950 Terus Sekitar Seribuan Nggak Sih Kalau Aku Nggak Salah Ya Guys Convert 100% Damage Taken Dan 20% Of The Damage Don Oh Ini Cukup Bagus Guys Memang Konversikan 100% Damage Tekken Dan Juga 20% Damage Berarti Ini 120% Damage Tuh HP Bagus Dong Ini Guys Shinigami Soul Oke Oke Ini Cukup Membingungkan Jujur Guys Convert 100% Of The Damage Tekken Dan 20% Of The Damage Don Gede HP Berarti 20% Damagenya Itu Kita Oh Ini Aku Tahu Guys Kalau Ini Berarti Apa Namanya Kalau Nggak Salah Itu Yang Tambah Blood Fit Kalau Nggak Salah Sini Gap Mifal Soul Itu Blood Fit Guys Nanti Pokoknya 20% Damage Don Itu Bakal Jadi Ke HP Kita Setiap Kita Nyerang Atau 120% Aku Masih Sedikit Kurang Paham Dengan Bahasa Inggris Atau Deskripsi Yang Dituliskan Disini Kita Lanjut Ke Shinigami Soul Sekarang Kok Modelan Chakranya Begini Chakr 950 Damage 990 Doang Jadi Selisihnya Cuma Sedikit Cukup Lama Cukup Lama Tapi Berapa Ini 20 20 Wow Cukup Semua 20 Blit Target Reduce Their Dodge Chance Oh Berarti Ini Bleeding Dan Juga Noam Sebanyak 45% Menurutku Cukup Oke Untuk Yang Shinigami Sword Ini Lagi 4 Cuma Kurang Wart Itu Di Cukup Yang 20 Menurutku Terlalu Lama Harus Maksimal Sekitar 18 Guys Itu Pun Sudah Mentok Harusnya Wow Kita Lanjut Ke Shinigami Graveyard Damagenya 450 Cakranya 1200 Wah Ini Mirip Yang Sebelum Di Revamp Emang Dari Segi Cakranya Itu Boros Dengan Damage Yang Kurang Banyak Tetapi Kita Bakal Cek Di Efeknya Disini Efeknya Mengerestrik All Target Wow Dan Internal Injury 3 Turn Lumayan Bagus Sebenernya Restrik Internal Injury Cuma Disini Kelemahannya Cordon Yang Sangat Amat Lama Dan Penggunaan Cakra Yang Sangat Boros Gak 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 Sebanding Sama Damagenya Guys Ya Kita Lanjut Kesini Gami Sacrifice File Eh Sacrifice Ya Itu Intinya Guys Oke Jadi Wah Kalau Ini Oke Guys Ini Oke Bang Menurutku Pribadi Damagenya Itu 1250 Cakra 800 Jadi Disini Ada Gap Yang Cukup Menurutku Untuk Menjadi Salah Satu Skill Yang Bisa Aku Anggap Ideal Ini Teori Ya Teori Guys Teori Ini Convert Damage Tosed By Disjutsu Oh Gitu Jadi Ketika Kita Meluarkan Skill Ini Nanti Total Nya Itu Convert Berarti Kan Kalau Damage Kemusuh Itu Kan 100% Misal Anggaplah Kita Seribu Ya Seribu Damagenya Seribu Karena Mungkin Musuh Nya Lagi Protection Atau Apalah Kita Ngedame Seribu Plus 20% Dari Seribu Berapa Guys Nanti Total Nya Seribu Plus 20% Dari Seribu Itu Misal Ini Nanti Dikonversikan Menjadi HP Wow Ini Doang Yang Bagus Sejauh Ini Dari Talens Sidigami Ini Doang Karena Balance Cooldown 16 Itu Ideal Karena Maksimal 18 Ideal Menurut Pribadi Ini Opini Guys Dan Efeknya Bagus Dan Juga Demeknya Gede Ini Oke Salah Satu Skill Yang Paling Oke Adalah Disini Guys Dan Kesimpulannya Menurutku Sidigami Ini Belum Belum Terlalu Bisa Untuk Jadi Strong Banget Strong Contender Mungkin Untuk Apa Namanya Talent Talent Kayak Semacam Gleam Atau Mungkin Biakugan Masih Sedikit Sulit Tapi Masih Bisa Dipakai Bisa Banget Apalagi Dengan Skill Sidigami Sacrificial Ini Yang Bagus Banget Ini Skill Andalan Menurut Ku Pribadi Oke Tetapi Satu Kali Lagi Aku Bakal Bilang Bahwa Dari Skill Yang Lainnya Ini Cooldown Terlalu Lama Jadi Ya Begitulah Mungkin Rekomendasi Buildnya Untuk Sinigami Kemungkinan Kalau main Demik Harusnya Oke Oke Aja Guys Untuk Mainin Disini Sinigami Sacrificial Itu Lumayan Oke Menurutku Guys Mungkin Itu Aja Kalau Untuk Sinigami Kita Bakal Pindah Menuju Sand Manipulation Guys Oke Kita Bakal Stat Disini Ability Effect Increase Akurasi 5% Dan Reduce BMX Tekken 20% Guys Masih Oke Menurutku Masih Bisa Untuk Bersaing Mungkin Di Top Tire Juga Karena Sand Selalu Top Tire Di Setiap Season Gak Pernah Gagal Sand Manipulation Ini Guys Pasti Bagus Pokoknya Kita Lanjut Bahas Skill Skill Guys Disini Ada Sand Strike Cakra 800 Damage 1000 Masih Cukup Oke Guys Masih Cukup OP Cudon 20 Sebenernya Gak Terlalu Ideal Tetapi Dengan Mungkin Dengan Efek Yang Bagus Sekali Disini Karena Efek Nya Mengurangi Cakra Musuh 80% Tapi Curent CP Curent Itu Total CP Yang Saat Itu Musuh Punya Guys Ya Karena Mungkin Efek Nya Bagus Jadi Cudonya Tidak 18 Tetapi 20 Tetapi Ini Masih Cukup Oke Guys Untuk Sand Strike Ya Kita Bakal Geser Ke Sebelah Guys Disini Sand Dancing Strike Level 80 Damage Sama Cakranya Balance Dan Juga Cudonya Balance Wow Bagus Ini Guys Disable Target From Musing Walaupun Efeknya Nggak Terlalu Bagus Dia Nggak Bisa Basic Attack Selama 7 Putaran Kita Bakal Lanjut Kesen Action Disini Ada Level 80 Damage 700 Dan Juga Cakranya 400 Lagi Lagi Disini Udah Bener Bener Balance Banget Guys Dari Cakra Dan Juga Damage Jadi Gap Ada Pokoknya Tetapi Dari Cukup Lama Mungkin Karena Efeknya Bagus Dan Juga Penggunaan Cakra Yang Sedikit Irit Jadi Mungkin Di Balancenya Ada Di Full Down 24 Tetapi Menurutku Ini Masih Cukup OP Guys Apalagi Dengan Stun 3 Target Stun 3 Target Stun Target Selama 3 Putaran Itu Menurutku OP Kalau Tidak Resist Oke Untuk Sand Air Opsen Masih Oke Kita Lanjut Ke Gile Sand God Disini Cakranya 1000 Wow Boros Sekali Cakranya Dan Cudown 16 Deskripsi Skillnya Mengurangi Damage Tekken 80% Wow Berarti Kalau Pakai Ini Total Reduce Damage Tekken 100% Sama Pasif Soalnya Mantap Juga Dan Menambah Agility 25% Sebenarnya Ini Cukup Bagus Skillnya Cuma Boros Di Cakra Ada Tapi Cooldown Balance Bagus Jadi Kesimpulannya Sand Masih Bisa Menjadi Pesain Kuat Nanti Untuk Di Talent Mungkin Yang Top Tire S Itu Harusnya Masih Cukup Overpower Guys Dengan Cooldown Yang Average Ada 16 Nya 2 Terus 20 Nya 1 Dan Satunya 24 Dengan Penggunaan Chakra Dan Juga Damage Yang Sangat Amat Bagus Bagus Guys Sand Manipulation Ya Untuk Rekomendasinya Masih Sama Kayak Gameplay Gameplay Sebelumnya Sand Bakal Kuat Di Tank Menurut Kepribadi Oke Kita Bakal Lanjut Ketelan Selanjutnya Primary Telen Selanjutnya Itu Magnetic Sand EGT Effect Increase 10% Akurasi Wah Ini Nerve Ini bukan Balance Tetapi Nerve Yang Cukup Apa Namanya Jelek Kenapa Guys Sebelumnya Magnetic Sand Dengan Akurasi Tertinggi 20% Sedangkan Kita Sekarang Sama Udah Tuh Sama Kayak Biakugan Jadinya Magnetic Sand Itu Sampah Untuk Sekarang Dari Kualitas Nya Aku Gak Tau Apa Yang Dibikirin Developer Kenapa Dia Dibuat Sama Kayak Biakugan Minimal Di Atas Biakugan 15 Karena Sejatinya Magnetic Sand Ini Peng Counter Angin Tetapi Kok Sama Kayak Biakugan Gitu Kan Itu Udah Nggak Make Sense Lagi Menurut Ku Pribadi Ya Critical Chance 20% Masih Sama Dan Reduce Enemy Weapon Damage 100% Masih Sama Guys Jadi Ini Bukan Balancing Tetapi Nerve Untuk Magnetic Sand Kasian Baat Ini Talent Sumba Guys Kita Masuk Ke Magnet Field 750 Cooldon 20 Wah Ini Cukup Tapi Sebenernya Oke Oke Karena Dengan Efek Instantly Purify Reduce Damage 70% Dan Increase Akurasi 60% Wow Ini Efeknya Cukup Bagus Guys Untuk Magnet Field Kita Bakal Lanjut Magnet Smoothering Wah Ini Dari Segi Damage Cooldown Dan Juga Cakra Itu Udah Bener Bener Bagus Guys Udah Ada Gap Terus Cooldown Cuma 18 Instantly Drain 55% From Current Target Cakra Power Wow Kita Ngegrain Cakra Musuh 55% Dan Juga Kita Ngasih Efek Chaos Kemusuh Selama 2 Putaran Menurutku Bagus Ini Skillnya Bagus Ini Masuknya Ke Skill Yang Biasa Menurutku Karena Cudownnya Lama Kita Masuk Ke Magnet Piercing Strike Dari Damage Sama Cakra Itu Udah Balance Udah Bagus Cudown 24 Terlalu Lama Menurutku Pribadi Ini Opini Sekali Lagi Disable Target From Charging Ini Efeknya Bagus Karena Meridian Cell Itu Efek Yang Cukup Unik Dan Menurutku Jauh Lebih Merepotkan Daripada Interal Injury Menurutku Pribadi Kita Bakal Lanjut Ke Skill Berikutnya Ada Magnet Avalanche Cakra Damage Bulldown Oke Banget Reduce Target Target Sense Berarti Ini Noom Efeknya Juga Bagus Kesimpulannya Sebenarnya Skill Dari Magnetic Sense Ini Masih Oke Semua Dengan Cooldown Dan Juga Penggunaan Chakra Damage Yang Masih Balance Banget Dibanding Tadi Shinigami Itu Masih Oke Banget Untuk Magnetic Sense Cuma Sayangnya Sekali Lagi Ini Menurutku Enggak Make Sense Dengan Akurasi 10% Seharusnya Diatas Talent Talent Lain Guys Karena Ini Sejatinya Peng Counter Angin Oke Rekomendasinya Untuk Main Angin Masih Oke Dan Juga Main Tank Harusnya Masih Cukup Oke Guys Mungkin Segitu Untuk Magnetic Sense Ini Sayang Aku Sangat Menyayangkan Kenapa Akurasnya 10% Itu Hina Baat Si Menurutku Kita Lanjut Ke Talent Saringan Guys Ability Efeknya Masih Sama Kayak Kemaren Kalau Mati Itu Menghilangkan Semua Buff Dan Debuff Dan Kita Bakal Reset Lagi Dengan Nyawa 40% Dan CP 40% Guys Tetapi Talent Nggak Bisa Digunain Lagi Skill Talent Disini Kita Bakal Baca Semua Di sini Dmx Dan Cakranya Nggak Balance Jelek Cooldown Lumayan Lama Dan Efeknya Ini Cuma Untuk Hunting House Jadi Ini Kurang Worth Kita Silang Aja Kita Lanjut Ke Sukoyomi Cakra 650 Oke Menurutku Pribadi Dan Cooldown 18 Itu Masih Balance Menurutku Pribadi Efeknya Juga Bagus 100% Change Untuk Restrict Dan Target Guys Bagus Banget Ini Bagus Ya Kita Bakal Lanjut Lagi Ke Susano Disini Level 80 Damage Sama Cakranya Nggak Balance Untuk Cooldown Lama Dan Target Masih Oke Kita Lanjut Ke Berikutnya Disini Ada Izan Nagi Level 80 Damagenya 0 Dan CP Wow Block Damage Tekken Ini Ada Efek Baru Untuk Saringan Setau Kudu Cuma Protection Doang Sejadar Recover HP CP Menarik Menarik Tapi Kalau Aku Salah Kalian Bisa Jadi Bahan Diskusi Juga Tolong Komentar Di Biasa Menurut Biasa Tetapi Mungkin Dengan Skill Kelas Cukup OP Jadi Mungkin Dia Masih Bisa Bersaing Tapi Nggak Kuat Kuat Banget Karena Skill Bleeding Itu Udah Nggak Terlalu Besar Damagenya Sayang Banget Ini Sayang Banget 450 Doang Damagenya Karena Sebelumnya Setau 700 Kalau Gak Salah Coba Koreksi Rekomendasi Bu Itu Masih Ke Arah Mungkin Tank Jauh Lebih Worth Tank Sama Angin Dan Kalau Untuk Damage Masih Oke Nggak Kalau Kalian Jarang Pakai Skill Ini Harusnya Masih Oke Oke Saringan Tetapi Syarat Main Saringan Damage Bahwa Dever Itu Udah Paling Oke Menurut Kup Pribadi Oke Udah Selesai Untuk Saringan Kita Bakal Lanjut Ke Agage Guys Oke Untuk Talon Agage Ini Ability Efeknya Kita Bakal Percepat Karena Durasi Udah 20 Menitan Disini Skill Ability Efeknya Masih Sama Agility 20% Max HP 10% Dan 20% Untuk Skillnya Kita Bakal Bahas Soul Punch Chakra Damage Cooldon Oke Mantap Jiwa Ini Nggak Ada Efeknya Tetapi Disini Dituliskan Bisa Digunakan Sering Sering Kita Bakal Lanjut Ke Soul Fish Chakra Sama Damage Ini Kayaknya Masih Sama Cooldon Masih Oke Reduce Target CP 50% Soul Fish Masih Mantap Kita Lanjut Ke Soul Awakening Masih Sama Cooldon Masih Oke Chakranya Emang Sedikit Boros Untuk Soul Awakening Untuk Efeknya Increase Attack Damage Of Altai Jutsu 90% Tetapi Tidak Bisa Ngeheal Atau Kena Internal Injury Ini Masih Oke Oke Kita Lanjut Ke Ultimate Damage Cooldon 20 Chakra 1300 Damage 1400 Wow Sejauh ini Ultimate Damage Ini Memiliki Damage Base Damage Tertinggi Dibanding Talent Lainnya Mungkin Ini Bisa Jadi Salah Satu Titik Atau Tolak Ukur Atau Titik Balik Eget Untuk Naik Lain Karena Base Damagenya Tinggi Dibanding Talent Talent Lain Kemungkinan Bisa Saran Atau Rekomendasi Menurutku Angin Masih Oke Tapi Kalau Untuk Tank Aku Masih Kurang Tau Kayaknya Untuk Saat Ini Dari Biong Gaming Si Tank Oke Kita Lanjut Ke Saint Power Disini Saint Power Kita Bakal Baca Ability Apain Dulu Disini Kan Kena Nerve Untuk Max Hp Cuma 20% Doang Increase Healing Power Ini Yang Ditunggu Tunggu Tunggu Guys Jadi Ketika Kita Ada Regen Hp Itu Nanti Bakal Tambah Sebesar 50% Itu Lumayan OP Guys Tetapi Max Hp Diturunin Kita Bakal Bahas Dari Saint Punch Chakra Damage Balance Dengan Gap Yang Cukup Cooldum 20% Masih Oke Karena Damagenya Masih Oke Guys Dan Targetnya Wow Saint Punch Di Nerve Yaitu Gak Ada Internal Injurinya Guys Wow Oke Oke Disini Sign Light Chakra Masih Oke Masih Cukup Lama Menurut Kepribadi Wah Ternyata Saint Power Debuff Guys Disini Kalian Baca Instantly Recover 2800 HP Untuk Team Berarti Ini Way of Effect Bagus Guys Oke 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 Kalian Coba Nanti Rekomen Akhir Seperti Biasa Saint Blessing Chakra Masih 500 Ini Chakra Sedikit Sedikit Cordon Sayang Lama Ya Oke Ini Debuff Resist Plus Recover HP 10% Oke Masih Oke Kita lanjut Last Stand Wah Chakranya 1000 Lumayan Boros Guys Cordon Lama Dan Juga Reduce Damage Tekken Ini Kayaknya Gak Jauh Berbeda Dari Yang Sebelum Ya Oke Jadi Kesimpulan Untuk Saint Power Dengan Increased Healing Yang Cukup Mantap Dan Juga Disini Ada Instantly Recover 2800 Untuk Team Jadi Kesimpulannya Apa Dari Teori Biorgaming Ini Jadi Ini Ada Inclass Healing Power 50% Berarti Nanti Totalnya Ketika Dia Main 2800 Plus 50% Berarti Plus 1400 Tapi Ini Perlu Pembuktian Juga Nanti Kapan Kapan Kita Kita Bakal Lihat Lihat Kemungkinan Harusnya Bisa Untuk Menyaingi Top Top Fire Untuk Talent Yang Kuat Ya Kayak Biakugan Dan Juga Gleam Kita Lanjut Lagi Ke Ocean Force Ini Maaf Ya Kalau Terlalu Lama Konten Ya Aku Bakal Bahas Coba Lebih Cepet Mungkin Nanti Untuk Di Next Episodenya Aku Bakal Bahas Lebih Cepet Aja Langsung Ke Intinya Biar Kalian Gak Bosen Dengernya Disini Ada Max Level Start Ability Effect Increase Max CP 50% Dan Purify Chance Masih Oke Kita Langsung Ke Bubble Explosion Cakra Cooldown Damage Gak Balance Terus Efeknya Masih Oke Restrict Wicken 100% Mantep Efeknya Guys Langsung Ke Kurigare Kirigakure Nojutsu Cakra Masih Lama Wah Tapi Ini Blend 120% Menarik 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 Guys Cakra Sword Wah Lagi Lagi Damagenya Gak Balance Mungkin Karena Air Ini Guys Tapi Reduce Disoriented 70% Oke Disini Yang Perair Ada Frozen Ocean Cakranya 800 Cooldown 20 Wah Ini Cooldown Lama Semua Guys Freeze Target Wow Freeze Turun Doang Lagi Guys Menurutku Ini Kesimpulan Lagi Langsung Karena Rekomendasi Sudah Pasti Ocean Force Tanah Itu Jauh Lebih Bagus Daripada Ocean Force Air Menurutku Pribadi Karena Di era Yang Max HP Tipis Menggunakan Ocean Force Air Sih Siap Siap Menurutku Pribadi Dari Segi Cooldown Itu Lama Lama Semua Dan Damagenya Kecil Kecil Jadi Kalian Kalau Main Ini Harus Punya Trick Dan Strategi Yang Matang Mungkin Itu Kesimpulannya Untuk Ocean Force Dan Ocean Force Bakal Masuk Ke Tier Bawah Lagi Seperti Season Kemarin Oke Kita Bakal Lanjut Ke Talent Berikutnya Disini Ada Rinnegan Oke Guys Rinnegan Mungkin Ini Kalau Kepanjangan Bakal Aku Bikin Dua Part Tapi Kayaknya Enggak Sih Karena Aku Juga Bingung Guys Sayang Banget Kalau Dipotong Videonya Untuk Rinnegan Max Level Start Ability Efeknya Increase Max HP Dan CP Wah Ini Mantep Guys Di Era Semua Pada Dikurangi Max HP CP Rindugan Ini Masih Sama 30% Ini Mantep Jika Untuk Ability Efeknya Ini Chibaku Tensei Chakra Damage Wah Ini Jujur Damagenya Masih Kurang Oke Minimal Harusnya 1000 Cuma Damage 1000 Harusnya Tapi Yaudah Gak Masalah Mau Gimana Lagi Kita Langsung Oh Untuk Efeknya Disperse Plus Intralinjuri 4 turn Cukup Bagus Efeknya Oke Kita Lanjut Ke Awakening Chakra Masih Oke Cordon 24 Masih Lumayan Lama Disini Apa namanya Efeknya adalah Strengthen Dan juga Weaken Sebesar 65% Cukup Bagus Efeknya Walaupun Disini Cordon Cukup Lama Kita Lanjut Ke Bansotain Disini Bansotain Chakra Dan juga Damagenya Kurang Balance Sorry Sorry To say Cordon Udah Balance Oke Banget Dan Efeknya Sangat Amat Bagus Leading 70% 2 turn Guys Kita Lanjut Lagi Ke Shinra Tensei Chakra 800 Seperti Kemarin Optik Cordon 14 Ini Mantap Banget Cordon Ya Instantly Remove Berarti Ini Instant Purify Plus Recover 40% HP Dan juga CP Secara Otomatis Ini Masih Oke Guys Kesimpulannya Menurutku Damagenya Ini Kena Nerf Parah Untuk Rinegan Harusnya Bisa Lebih Tinggi Lagi Damagenya Dan Cordonnya Terbilang Medium Tapi Masih Tergolong Lama Menurutku Pibadi Ini Kebantu Sama Ability Efeknya Untuk Rinegan Tapi Kesimpulannya Eh Kesimpul Jangan Kesimpulan Dulu Guys Tapi Untuk Rekomendasinya Rekomendasi Dari Aku Sih Lebih Main Ke Arah Angin Rinegan Jauh Lebih Bagus Guys Tapi Ya Mentok-mentok Kalau kalian Pengen Tebel Main Tank It's Oke Kalau Untuk PFP Oke Kesimpulannya Kalian ini Masih Cukup Bisa Bersaing Di Papan Tengah Tentunya Sekitar 150 Sampai 300 Masih Oke Tapi Lumayan Sulit Untuk Top 150 Menurutku Pribadi Oke Kita Bakal Langsung Lanjut Ke Rine Saringgan Rine Saringgan Ability Efeknya Take 30% Of Attack By CP Oke Jadi Nanti Total Damage Total Damage Itu 30% Nanti Kita Barter Sama CP Yang Kita Punya Ini Lumayan Jelek Menurutku Pribadi Time Illusion Chakra 720 Masih Oke Sebenernya Cuma Cooldown 20 Sedeng Lock Target Ini Lumayan Bagus Lock Target 4 turn Guys Ini Kayaknya Mungkin Lock Satu-satunya Untuk Detail Ini Bagus Guys Lanjut Ke Team Seal Disini Damagenya 990 Dan Chakranya 720 Guys Tulinya Masih Tergolong Lama Tapi Efeknya Bagus Chaos 3 turn Ini Untuk Chakra Dan Damagenya Balance Wow Time Break Chakranya Lumayan Boros Tetapi Efeknya Sangat Bagus Debuff Resist Dan Protection 3 turn Guys Selanjutnya Disini Ada Chakramas Chakramas Oke Chakranya 600 Bagus Cordon 18 Ini Yang Kita Tunggu Tunggu Bagus Banget Disini Adalah Increase Damage Wah Increase Damage Menarik Menarik Increase Damage Dan Recover 15% Efek Turn Ini Cukup Bagus Sebenarnya Mungkin Saran Atau Rekomendasi Build Ayo Rene Sarigan Angin Itu Bagus Harusnya Seperti itu Guys Mungkin Bisa Dicoba Teman Teman Tetapi Mungkin Untuk Kesimpulannya Ini Cordon Masih Cukup Lama Kebanyakan Di Angka 20 Tetapi Masih Oke Ini Masuknya Ke Kelas Tengah Kayak Rene Tadi Kelas Menengah Tidak Top Tire Banget Guys Oke Kita Lanjut Ke Wood Control Guys Disini Muka Wood Hahaha Lalu Salah ngomong Soalnya Di Clip Lagi Ya Increase Max HP 80% Oke Banget 80% Chance To Reflect Atau Membalikan Damage Ke Target Atau Reactive Force Lumayan Bagus Oke Ini Sebenarnya Pasif Bagus Aku Suka Guys Dari Tablet 1000 Almond Cannon Damage Cooldown Cakra Oke Oke Berarti Ini Numb Dan juga Disoriented 60% Tapi Ini Dari Segi Cooldown Damage Sama Cakranya Masih Balance Bagus Guys Gracious Deity Gets Wah Hai Ini Sayang Mere Damagenya Jauh Jauh Banget Tapi Efeknya Sebenarnya Lumayan Mengurangi Agility 50% Ya Kita Lanjut Ke Wooden Dragons Sayang Banget Guys Ini Sebenarnya Kalian Mau Tau Gak Kalau Control Itu Pengen Jauh Lebih OP Lagi Damage Ditingkatin Cakra Sedikitin Cooldown Didikitin Itu Bakal OP Sebenarnya Guys Sayang Banget Guys Yang Terakhiri 10 Turn Tetapi Pembenahan Cakra Dan Damagenya Kurang Balance Apalagi Dan Cooldown Yang Lama Kita Lanjut Ke Enraged Forest Cooldown Selagi Cooldown Cukup Lama Disini Walaupun Sebenarnya Efeknya Bagus Debug Resist Dan Proteksi 100% Kita Bakal Lanjut Lagi Ke Jogan Tapi Sebelum Itu Aku Lupa Untuk Ngasih Saran Rekomendasi Menurutku Untuk Main Apa Namanya Tank Ini Masih Cukup Oke Guys Sudah Mungkin Segitu Aja Tapi Kesimpulannya Omot Control Belum Bisa Bersaing Di Tapan Atas Kita Lanjut Ke Jogan Jogan Itu Wow Nice Kali Guys Oh Masih Sama Ternyata Masih Sama Dari Segi Ability Efek Jadi Setiap Damage Yang Masuk Itu 200% Bakal Dikonversikan Menjadi Cakra Yang Kita Miliki Sebenarnya Ini Pasif Bagus Untuk Jogan Setiap Kali Kita Diserang Kita Nambah Misalnya Damage Mulu 1000 Kita Dapat Cakra 2000 Bagus Untuk Skill Ya Kudun 18 Mantep Cakra 120 Ya Sedeng Menengah Guys Ini Protect Dan Debuff Resist Wih Nice Juga Guys Oke 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 Siap Siap Protection Dan Debuff Resist Ini Lumayan Bagus Guys Ya Oh Cakra Shield Cakra Shield Dan Guys Kayaknya Debuff Resist Kita Lanjut Ke Karma Execution Aduh Damage Dan Cakra Nggak Balance Fuldown Lama Tetapi Efeknya Bagus Instantly Reduce Target Cure CP By 80% Guys Oke Kita Lanjut Ke Guardian Summon Wah Ini Cakra Bagus Fuldown Bagus Damagenya Besar Clear Clear All Buff From Target Berarti Disperse Mantep Guardian Summon Mantep Oke Yang terakhir Ada Summon Gido Statue Cakranya 600 Damage 900 Dan Cooldown Lama Tapi Cakra Damagenya Balance Wow Intralid Jury Meridium Shell Sebenernya Jogger Ini Bagus Cuma Harus Perlu Sedikit Try Hard Mungkin Ya Mungkin Cara Mainnya Lebih Ke Arah Sebenernya Masih Oke Guys Tapi Kalian Kepikiran Gak Sih Kalian Main Jogan Tapi Kalian Main Damage Bawa Driver Kalian Patut Dicoba Itu Rekomendasi Dari Beyond Gaming Kesimpulannya Ini Jogan Masih Ada Di Kelas Menengah Guys Kita Lanjut Ke Karma Ya Disini Karma 10% Chance To Absorb Incoming Damage Berarti Setiap Ada Damage Yang Masuk Itu Ada 10% Chance Misal Kita Damage Musul 2000 Ketika 10% Ini Active Itu Nanti Damagenya Bakal Jadi 0 Dan Keserap Jadi Nyawa Itu Ya 20% Chance Untuk Block Taijutsu Tag Berarti Bisa Ngeblock Taijutsu Cuma Kemungkinannya Cuma 20% Disini 30% Chance Untuk Menggunakan Jutsu Tanpa Mengkonsumsi CP Wow Sebenarnya Efeknya Bagus Cuma Persentasenya Kecil Kecil Guys Oke Kita Disini Langsung Ke Activation Caklannya Burus Pulldown Menengah Tapi Efeknya Bagus Karena Ini Strength 75% Dan Ada Tambahan Agility Tetapi Efek Negatif Nya Adalah Nggak Bisa Charge Dan Juga Nggak Bisa Healing Guys Manifestation Oke Guys Chakra Damage Mellons Cooldown Lama Drain Wah Ini Efeknya Mungkin Bagus Mengambil 20% Target Musuh Nyawa Musuh Dan Hp Tetapi Di Total Target Hp Yang Saat Itu Guys Jadi Nggak Target Hp Target Cure Hp Guys Ya End Of Truth Oke Cooldown 16 Mantap Chakra 800 Oke Kelas Menangah Reduce Wow Ultra Akurasi Kalau ini Masih Sama Kayak Kemarin Nggak Perlu Kita Bahas Banyak Banyak Intinya Fear Wealthem 98% Ultra Akurasi Ini Bakal Masuk Yang Terakhir Internal Destruction Chakra 1000 Damage 1200 Masih Cukup Oke Cukup Balance Cooldown 20 Ya Oke Lah Sini Remove All Positive Buff Oke Ini Berarti Disperse Plus Ngurangin Agility 20% Guys Ini Aku Lihat Kebanyakan Yang Skill Disperse 1200 Kecuali Rinegan Di 900 Sayang Banget Oke Jadi Untuk Rekomendasinya Masih Sama Kayak Kemarin Berarti Ditank Masih Cukup Oke Dan Kesimpulannya Adalah Ya Masih Di Cukup Menengah Kalau Untuk Karma Ini Guys Oke Kita Bakal Lanjut Ke Gleam Gleam Disini Agility Masih Cakep Benar Dan Juga Ada Tambahan Akurasi 5% Oke Jadi Untuk Skillnya Disini Wow Cakra 300 Wih Kapan Lagi Ada Cakra 300 Damage 720 Guys Wah Gleam Ini Masih OP Banget Sih Kudonya 5 Mantap Sword Of Light Cakra Yang Tadinya 400 Jadi 200 Doang Guys Damage Gak Terlalu Ngaruh Menurutku Di Season Ini Dengan Cakra 200 Kenapa Enggak Coba Walaupun Cordon Lama Guys 24 Tetapi Wah Ini Cakra 200 Gila Gak Tuh Ya Bagus 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 Untuk Skill Yang 2 Ini Lanjut Lagi Speed Of Light Cordon Oke Banget Cakra Oke Banget Damagenya 1100 Coy Disperse Dan Mengurangi Target Cure CP By 50% Ini Mantap Ya Oke Yang Terakhir Ada Light Metal Remake Sama Cakranya Ini Kurang Bagus Sebenernya Tapi Cordon Masih Oke Sebenernya Ini Skill Gak Terlalu Berguna Light Meteor Semenjak Dihilangkannya Instant Purify 5% Jadi Ini Kita Mungkin Sedikit Abaikan Walaupun Efeknya Cuma Disoriented Doang Sama 6 50% Oke Jadi Rekomodasi Blood Masih Ke arah Tank Dan Juga Kalau Angin Jelek Entah Kenapa Gleam Angin Jelek Banget Serius Serius Ya Kayak Sering Ketembus Gitu Tapi Mungkin Di Pets Saat Ini Bisa Jadi Kalian Tinggal Coba Aja Dan Kalau Untuk Mau Main Gleam 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 Untuk Kesimpulannya Untuk Talent Gleam Ini Masih Cukup Oke Banget Guys Bakal Jadi Top Fire Gleam Sama Gleam Sama Biar Gugan Gajah Oke Mungkin Untuk Konten Kali Ini Cukup Sampai Segini Dulu Aku Harap Semuanya Jelas Mungkin Kalau Sedikit Kelamaan Kalian Bisa Post Post Terlebih Dahulu Nanti Lanjut Besok Dan Aku Rasa Kalau Kalian Suka Dengan Konten Semacam Ini Bahas Satu Persatu Nanti Aku Bakal Buatin Lagi Kemungkinan Nanti Di Next Episode Aku Bakal Bahas Secret Talent Tetapi Harusnya Jauh Lebih Cepet Durasinya Daripada Video Saat Ini Dan Juga Kita Mungkin Bahas Special Kelas Atau Mungkin Natural Ability Dan Juga Yang Lain Lain Terima kasih Yang Udah Menonton Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpah Di Episode Optriming Berikutnya Guys Thank you Dan Bye Terima Kasih Guys Kalian Kalau Mau Pesan Gambar Jangan Lupa Untuk Order Di Beyond Arts Untuk Link Nanti Aku Taruh Di Deskripsi Sekian Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax